Ini uang minah Allah, saya bina hati. Mereka yang bertambah dalam kalangan warga asing, mereka bermaharaja lela, berniaga di negara kita tanpa langsung rasa gentar dikenakan tindakan terhadap mereka. Mereka semakin berani mengimport budaya buruk kehidupan mereka ke negara kita, seperti mengemis di jalan raya yang sesat dengan kenderaan dan minum minuman keras di halayak ramai. Jumlah mereka yang semakin ramai menyebabkan keselamatan negara kita boleh tergugat pada bila-bila masa sahaja. Mereka yang berniaga ini, walaupun ada pihak berkuasa, kita telah mengambil tindakan. Namun mereka menggunakan banyak helah untuk berniaga. Jika tidak menggunakan meja atau stall, mereka angkur saja. Barang niaga, mereka menggunakan basin dan duduk di tempat orang ramai lalu-lalam, terutamanya warga asing. Puak-puak ini memang banyak akal supaya aktiviti mereka tidak tertangkap oleh pihak berkuasa kita. Di dalam video pula menunjukkan lelaki bangla ini yang menunjuk-nunjuk duit mata wang kita pada setiap video yang dimuat naik melalui akaun TikTok-nya. Bangla ini dipercayai membuat perniagaan yang tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa kita memandangkan, jika warga asing yang hendak berniaga di dalam negara kita, mereka perlu mempunyai dokumen yang sah dan perniagaan itu adalah syarikat yang besar, mempunyai sejumlah satu juta ringgit di dalam akaun mereka. Di dalam setiap video bangla ini hanya bercakap meletik saja. Mohon pihak berkuasa dapat membuat operasi terhadap bangla ini. Saya biasa, kita mau tunjuk orang. Saya jalan langsung biasa-biasa sejala. Saya suka menjalan macam biasa sejala orang. Dari beli kampung. Ini uang, orang yang sekat tak suku, dia punya makan tau. Saya punya gaji tak suku. Orang punya makanan. Uang ini, katanya, orang punya makanan pun tak suku, orang punya makanan pun tak ada suku sekarang. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Manti orang, macam benci saya tahu. Saya jadi, macam mana saya yang tahu. Saya punya hati jadi sempurna. Saya tak tahu orang yang pikir apa, orang yang boleh pikir macam mana, saya pun tak tahulah. Ini uang punya halah. Saya punya hati sudah. Icak sudah sampai hansur. Ada pola korang. Tapi, satu hari, dia mesti ingat saya. Saya boleh soalan sama siapa-siapa. Sebab saya yang tahu saya punya hati, sudah macam mana. Satu hari, dia mesti ingat saya. Saya tubuh, dia ingatkan saya. Ini uang punya hati saja. Betul, betul. Saya tunggu sampai hari itu. Cuma kasih hansur, saya punya hati. Dia main suka-suka. Dia nama apa-apa itu, itu saya jadi apikir. Lagi siapa-siapa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!